Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam sahabatku, oke malam ini aku mau sahur ya, nah ini ada telur 4, kita bikin telur aja soalnya tiap hari makan ayam terus itu bosen ya, jadi kita biar ada rasa-rasa yang baru gitu ya. Nah secaranya gimana kalau saya buat telur ini seperti ini soalnya, kita langsung aja ya, gak usah dipotong-potong biar tambah maknyus, oke kita siapkan dulu disini cabai, nah aku kalau cabai harus diiris yang kecil-kecil tipis-tipis gitu ya, soalnya kalau gak tipis-tipis aku gak begitu suka, kalau terlalu besar tuh, kecil-kecil gitu gini. Nah, terus sesudah cabainya udah diiris seperti ini, kita coba di belah dua ya, nah, oke biar tambah Dan bawangnya kita iris juga yang kecil-kecil juga ya. Hmm Eh Eh Abulah dua juga dulu bawangnya juga harus jangan terlalu besar aku gak suka suaranya kalau terlalu besar oke jadi kita wiris-wiris jadi seperti ini udah cukup ya sahabatku sesudah itu kita telurnya diceplos kesini ya kita ceplos wui ya maaf ini telurnya ayam ya bukan telur saya oke sahabatku ini telurnya ayam tapi bukan ayam kampung ayam saudi jadi telur ayam saudi itu putih ada juga yang merah nah sesudah itu kita satuin disini ya seperti ini oke baru kita kasih kita kasih garam dikit ya ya kita cari lubang yang paling kecil nah garamnya dikit aja jangan sampai asin ya terus ini dikasih ajinomoto sedikit oke sesudah itu baru kita kocok sahabatku dan kocoknya kalau saya paling enak itu pakai garpu garpu seperti ini pakai garpu jadi kita kocok seperti ini sampai merata kalau saya kocoknya itu seperti buat kek kalau enggak kayak gini enggak enak oke sahabatku sekarang kita siapkan minyaknya ini minyaknya secukupnya aja terus telurnya kayak mau bikin kek ini tuh udah kayak gini jadi kalau udah seperti ini ini udah maknyus oke oke nanti kalau sudah ininya panas ya kalau sudah enggak panas baru kita pasang ya kalau enggak disini ada dua versi yang satu garing yang satunya setengah mateng nah agar tambah enak jadi kita gorengnya dua ya ya sahabatku ini kayaknya sudah mulai panas ya kita pasang dulu bismillahirrahmanirrahim dan jangan lupa sebelum pacak pasang kita kocok dulu ya oke bismillahirrahmanirrahim setengah aja dulu wih ini sekarang ini aku mau yang garing ya diputer-puter diangkat sedikit biar yang di tengah itu keluar ya kita lihat di tengah dulu biar keluar iya wih ya nah ini mantap sahabatku dan jangan lupa nih harus ngambil tempatnya ya kalau udah matang nanti kita ambil piring dulu nah ini piringnya kita siapkan nah biasanya kalau saya itu digini tek-tek-tek biar apa biar tengahnya itu biar garing tapi ini punya mama saya jadi saya biarin dulu oke oke mantap 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 jiwa mempesona oke kita balik yang kiri yang kanan sudah matang jangan lupa jangan lupa ini ditaruh jangan dibawa ya sahabatku bisa taruh begini bisa dibiarin atau ditaruh di tempat yang khusus ini gak ada kita taruh gini aja oke kita biarin nah sekarang ini kan sudah mau garing ya tapi mama saya itu maunya benar-benar garing sampai ngeromos gitu tapi kayaknya udah nih udah garing masa kurang garing ini ya putun kalau garing ini kalau garing lagi wih udah digosong ini bukannya telur garing kalau udah gosong oke kita angkat nah cara ngangkannya itu jangan langsung diangkat sahabatku dan apinya dikecilin juga ya biar apa biar gak terlalu panas nanti goreng yang satunya oke ini sudah menetes kita tinggal taruh oke satu udah ya tinggal satunya lagi ingat belum naruh kita kocok dulu seperti ini dan ini jangan terlalu garing jangan terlalu garing secukupnya aja api dibesarin lagi seperti biasa jangan terlalu besar oke wih keren 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 seperti ini kalau mau garing ya jadi harus dikocoknya itu seperti kayak mau buat cake seperti itu kalau saya ya sahabatku ini resep dari Bang Haji ya buat teman-teman oke sahabatku ini sudah matang ya jadi kalau yang ini aku gak mau garing-garing soalnya jujur aku gak begitu suka kalau terlalu garing tapi kalau ada ya tetap dimakan ya bukannya gak suka itu hujan lomo namanya oke ini telurnya sudah mantap nah oke sahabatku sekarang aku mau makan dulu jadi seperti itu ya kalau mau goreng telur kata orang sini tuh telur telur apa namanya lupa saya mutartah gitu kalau gak salah pokoknya jangan pusing-pusing yang penting ini telur kocok kalau kata saya dan kalau mau garing seperti itu jadi harus dikocok dulu terus apinya kayak tadi baru dimakan itu mantap banget ya oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih